Pemirsa Yeni Wahid Turp menanggapi pernyataan Coa Pres Polisi Perubahan untuk Persatuan Muhaymin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta gusdur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Anco yang dikelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan gusdur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan resul dari gusdur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak gusdur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan gusdur dikatakan Yeni telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari Kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya gusdur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari Kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi sekjen DPP PKB. Hal itu disampaikan Caimin dalam sebuah acara di mata Najwa yang diunggah di kanal Youtube Najwa Sihab pada Senin malam. Caimin menyebut satu-satunya orang yang dipecat gusdur tetapi tidak melawan adalah dirinya. Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ali Masyur. Maksud kami Ali Masyikur sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Yeni Wahid sebagai sekjen DPP PKB. Caimin kemudian membuat jalan pintas agar PKB bisa ikut pemilu. Kemudian ia mengugat pengangkatan Yeni Wahid sebagai sekjen yang dinilai tidak sah. Namun dengan cara itu PKB dinilainya akhirnya bisa ikut dalam pemilu dan ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Dia bahkan menyebut gusdur telah memberikan restunya agar menjaga kursi Ketua Umum PKB di balik layar. Dia juga menceritakan bagaimana gusdur memintanya berhenti dari Ketua Umum PKB. Namun saat surat pengunduran diri itu diminta gusdur untuk dibawa olehnya dan akan ditagi kembali saat gusdur membutuhkan. Caimin mengatakan sampai saat ini surat pengunduran diri tersebut tidak pernah diminta kembali oleh gusdur. Sampai jumpa ya!